Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari Usama bin Zaid Bahwasannya ketika Rasulullah S.A.W. bertolak Dari Aropah, beliau pergi Ke sebuah lereng bukit Untuk buang hajat Kemudian Usama bin Zaid Berkata Lalu aku menuangkan air Kepada beliau dan beliau pun Berwubung, kemudian aku berkata Wahai Rasulullah Apakah anda akan sholat? Beliau menjawab Tempat sholat ada di depanmu Nah hadis ini dijadikan Dalil oleh Imam Bukhari Sebagai bolehnya membantu Orang lain dalam proses Berwubung Hadis yang kedua, hadis nomor 182 Haddasana Amru bin Ali Kola haddasana Abdul Wahab, kola sametu Yahya bin Sa'id, kola Akbaroni Sa'ad Bin Ibrahim, anna nabi Bin Juber Bin Mub'im, akhbaruhu Annahu saming'a'urwah Bin Al-Mughirah Bin Su'bah Yuhadithu Anil Mughirah Bin Su'bah Annahu Kanamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Safarin Di sini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang sahabat yang membantu Beliau ketika berwudu Yaitu menyerangkan air wudu ke anggota tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah Jadi kalau ada yang nanya Apakah boleh membantu orang lain berwudu? Jawabannya boleh Mana dalitnya? Dalitnya hadith Sohih Bukhari Nomor 181 dan 182 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ur alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ilanta Astagfirullah wa atubu ilaih Warabaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton